Oke, berjumpa kembali bersama saya SB. Kali ini saya akan membuat part berikutnya. Dari part sebelumnya saya sudah membuat plat di sini ya. Nah, kali ini saya akan membahas langsung tentang split plate atau bagian dari plat yang sudah ada ini. Saya potong beberapa bagian. Nah, di sini ini sudah ada yang, ini adalah satu entity ya. Satu entity dari depan atau dari belakang ini sampai ke depannya. Dari frame belakang sampai ke depan ya. Nah, di sini setelah saya nanti membuat split plate, saya akan menambahkan yaitu perintah corner treatment. Nah, sementara yang pertama dulu saya membuat adalah split plate. Split plate ini bisa kita ambil dari sini nih. Perintahnya adalah split plate. Nah, seperti ini. Saya select object yang platnya. Nah, saya ambil yang ini. Saya juga ambil yang ini. Saya ambil lagi yang ini. Saya ambil lagi yang ini. Nah, itu saja cukup. Oke, saya bagi beberapa bagian saja. Saya klik kanan, enter. Nah, di sini saya akan memilih di sini dulu. Ini adalah awal, saya klik di sini. Ini adalah part yang pertama. Yang ini adalah plat yang kedua. Nah, yang ini adalah plat yang ketiga di sini. Saya letakkan. Nah, yang ini saya tambahkan seperti ini terus. Nah, di sini. Dan yang ini. Nah, selesai. Yang ini adalah jadi satu entity bagian dari, ini adalah sim joinnya dari sini. Saya anggap ini sebagai ukuran yang terpanjang ya. Yang terpanjang itu saya membuat dari material yang ada. Nah, yang ini juga hanya sebatas ini. Nah, ini saya edit peletakan text-nya ini saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah. Oke. 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 Nah, untuk menambahkan corner treatment, untuk menambahkan corner treatment, saya pilih ini, insert corner treatment. Oke. Saya select object yang ini, pertama. Nah, saya memilih radius 50. Saya pilih radius 50 seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Saya enter. Saya selek objek lagi, yaitu ini. Ini dan ini. Saya pilih juga corner-nya 50, sama. Saya pilih di ujung sini. Enter. Saya klik lagi. Di sini sama di sini. Nah, saya akan membuat lagi, yaitu yang part berikutnya, atau part yang di berikutnya ini. Ini. Dengan ini. Saya pilih juga 50, sama. Saya select, saya enter lagi. Nah, saya pilih ini. Saya tambah di ujung sini. Nah, ini juga bisa saya buang. Umpamanya ini ada terjadi kesalahan. Saya akan review dulu apakah ini benar, atau tidak. Nah, saya akan melinkan dulu yang di longitudinal girder yang 2, atau yang side 2. Oke. Nah, berarti ini ada kesalahan. Saya anggap sebagai ada kesalahan, lah. Saya akan revisi dulu. Ini, saya uncheck all M link-nya. Nah, di sini. Saya corner treatment-nya. Saya delete corner treatment. Saya pilih ini. Oke. Ini saya copy, atau... Saya copy saja. Nah, setebal 8 mili. 12 mili. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan split plate-nya ini lagi. Saya akan split ya. Saya uncheck all. Oke. Saya trim. Nah, seperti ini. Saya akan split plate lagi. Yang ini. Oke, plat-nya juga tetap sama. Nah, ini dia. Jadi, sudah entity-nya itu hanya sebatas sampai ini saja. Nah, saya baru menambahkan corner treatment. Saya beli tambah corner treatment. Saya beli tetap radius 50. Nah, seperti ini. Oke. Cukup sekian saja bersama saya, SB. Itu tadi adalah penambahan, yaitu split plate dan penambahan corner treatment. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di part berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati